Halo assalamualaikum teman-teman Hari ini saya akan membuat tumis bayam jagung Ini masakan enak, simple dan gampang ya membuatnya Untuk bahan-bahannya kita lihat Yang pertama disini ada jagung Saya menggunakan 1 buah jagung Dan ini sudah dirontokkan ya Kemudian ada bayam Disini saya menggunakan bayamnya sebanyak 1 ikat Lalu ada cabai merah keriting Ini sebanyak 3 buah Bawang putih sebanyak 3 buah Bawang merah sebanyak 4 buah Daun bawang sebanyak 1 batang Kemudian disini ada kaldu rasa ayam Ini banyaknya setengah sendok makan Merica bubuk 1,4 sendok makan Saus tiram sebanyak 1 sendok makan Micin ini banyaknya 1,4 sendok makan Dan juga garam sebanyak 1,4 sendok makan Sekarang kita lihat ya proses pembuatannya seperti apa Teman-teman siapkan bawang merah beserta bawang putihnya Dan akan kita haluskan ya Disini saya akan ngeblend supaya halus Dan hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman Sekarang kita lanjut lagi ke proses selanjutnya Langkah selanjutnya teman-teman siapkan cabai merah keriting dan daun bawangnya Dan akan kita iris-iris ya Jangan lupa untuk dicuci bersih terlebih dahulu Oke teman-teman ini sudah selesai kita iris Sekarang kita lanjut untuk memasak Teman-teman sekarang siapkan wajan beserta minyak goreng Disini saya menggunakan minyak gorengnya kurang lebih sebanyak 2 sendok makan Dan akan kita tumis bahan-bahan yang sudah kita blender tadi ya Yaitu bawang merah beserta bawang putihnya Ini dengan api yang sedang saja ya teman-teman Supaya tidak gampang hangus atau gosong Setelah agak layu kita masukkan irisan daun bawang Dan kita aduk rata lagi Kemudian masukkan juga garam Micin Kaldu rasa ayam Beserta merica bubuknya Dan kita aduk-aduk lagi ya Kurang lebih sekitar setengah menit Kita masukkan jagungnya Dan kita aduk rata juga ya Kemudian disini saya juga menambahkan Air kurang lebih sebanyak 1.4 cangkir Lalu kita aduk rata lagi Supaya tidak terlalu kering ya teman-teman Kemudian masukkan juga saus tiramnya Dan kita aduk-aduk lagi Kemudian siapkan irisan cabai merah keritingnya Dan kita masukkan Kita aduk lagi Kita aduk lagi Setelah jagungnya agak empuk Kita masukkan sayur bayamnya ya Dan kita aduk rata lagi Teman-teman Disini saya juga menambahkan airnya lagi ya teman-teman Agak kurang tadi Jadi kurang lebih sekitar setengah cangkir air matang Nah diaduk lagi Kurang lebih sekitar 5-7 menit Ini tumis bayam jagungnya sudah matang Untuk teman-teman jangan lupa untuk dicek rasa ya Apa yang kurang dari garam, micin, kaldu rasa ya Merica, bubuk, saus tiram ataupun airnya Teman-teman cek dulu ya Jadi apa yang kurang teman-teman boleh tambahkan Dan bagi yang ingin tahu rasanya bagaimana Seperti biasa Mita yang akan mencobanya setelah ini Teman-teman sekarang kita coba Tumis bayam jagungnya seperti apa ya Kita coba Rasanya enak banget teman-teman Bayamnya fresh Jagungnya juga fresh Pokoknya enak banget Ini recommended banget buat anak-anak Pasti suka deh Dan ini juga dimakan pakai nasi panas-panas Juga mantep banget ya teman-teman Pokoknya enak deh Enak banget ya Mita ya Jadi sayurannya fresh banget Ini untuk anak-anak Pastinya cocok banget Karena nggak begitu pedas Oke teman-teman Semoga video ini bisa bermanfaat Untuk teman-teman Semuanya bisa dibagikan di media sosial Teman-teman sebanyak-banyaknya Dan kami juga mengucapkan Terima kasih banyak Bagi yang telah menonton subscribe Dan bagi yang belum Silahkan klik tombol subscribe-nya Klik juga tombol loncengnya Biar nggak ketinggalan info video selanjutnya Dan kami juga Memohon maaf Apabila ada kesan kata Ataupun perbuatan dalam video ini Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Oke teman-teman Sekarang kita undur diri dulu ya Dadah Assalamualaikum Mantap Lama-mama Selamat mencoba Selamat mencoba